assalamualaikum semua kali ini saya akan berbagi pengalaman pertama kali menggunakan software vector styler ya sebuah aplikasi desain grafis belum banyak yang pakai Oke kita langsung saja kita buat new document ya atau ctrl n oke tampilannya sama ya kayak software-software kebanyakan ya kita buat ini gambar lingkaran Oke kita coba membuat desain logo Infinity ya saya sudah membuat desain infinity Hai di beberapa software ini kita copy paste kali ini kita mencoba soft buah software baru ya baru saya kenal juga saya baru mencoba pertama kali ini Oke ini kita aktifkan guide nya ya get snap to object kita snap ya biar lengket Oke ini kita copy paste lingkaran ini kita tarik ke atas guys Oke cara kerjanya ya sama ya kayak di affinity Corel inscape dan illustrator ya mirip Hai tampilannya juga mirip ya juga sangat enak ini Oke ini kita copy ya kita selek semua terus kita copy copy paste ya copy paste ya kita gunakan copy paste disini Oke ini kita geser ke bawah Hai terus kita flip horizontal Oke seperti ini terus kita paskan aja dengan desain yang satunya ya Oke kita paskan kita lebihkan dikit biar tidak bocor oke 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 terus ini kita selek semua ya kita akan mencoba sebuah fitur keren ya ini ya sep-boulder ya ini sep-boulder itu wajib ya sekarang ya di dimiliki software-software ya software desain grafis coba kita tetap buatkan Hai buatkan di sini nah ini seperti ini Hai kayak di Hai affinity dan Hai illustrator ya teman-teman ya Nah ini sudah menjadi set baru Oke kita lanjutkan disini hai hai oke Hai saya saya masih meraba-raba-raba teman-teman ini Hai karena saya sudah mencoba di software affinity dan di vectoring ya jadi ini saya sudah sedikit tahu ya cara kerjanya ya menggunakan sep-boulder ini Hai Oke sudah Hai terus yang satunya yang bawah ini Hai mungkin disini Hai Hai seret Oke sudah jadi terus yang sini seret kita sapukan aja ya men menerobos garis yang tidak digunakan nah Hai seperti ini nah Hai sudah Hai Oke Hai milennya sudah jadi tinggal kita isi warnanya aja kita isi warnanya dengan klik per sep-sep ya bagi sep-sep gambar yang akan diisi warna seperti ini kita selek dulu Hai tak isi warna ini ada paletnya ya Hai Oke dan sini Hai select Hai Oke kita samakan ya yang atas dan bawah ini ini yang biru Hai coba nah ini Hai coba ini Hai ini biru terus yang ini dan ini Hai tamerah Hai terjangkini Hai sini kita isi mungkin magenta ya oke terus yang ini tidak terpakai kita del Hai Oke Hai sangat enak ya ini Hai Oke walau masih meraba-raba tapi saya sudah sedikit kurang lebihnya paham ya menggunakan sep-boulder ya Hai karena saya sudah membuat beberapa kali desain sep-boulder Hai ini coba kita kasih kecuali gradien Hai Oke Hai software ini software berbayar ya teman-teman ini saya masih menggunakan trial ya lumayan 42 hari Hai bisa digunakan full ya full version ya walaupun masih trial kalau mau membeli ini Hai membeli sekali Hai beli ya enggak langganan sekitar 99 dolar harga yang lumayan ya tapi ini bisa dipakai Hai seumur hidup ya Hai ini saya masih pakai Hai trial ya teman-teman lumayan untuk menambah konten ya atau menambah pengetahuan seputar software desain grafis ya Hai kayak gini masih memberi warna gradien hai 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 masih agak-agak bingung sedikit ya Hai karena belum terbiasa menggunakan Hai vektor styler ini ini masih belum banyak yang memang menggunakan ya memakai software ini hai 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 dari tampilannya Hai sangat Hai nyaman ya user interface nya dan fitur-fiturnya juga lumayan lengkap ya nanti insyaallah saya akan mencoba membuat mencoba fitur-fitur yang ada di Hai vektor styler ini nah seperti ini sudah jadi terus kita grup Hai tak grup disini ada grup Oke kita coba export ya apa aja isinya kita export Hai tak lihat isinya disini ada pdf EPS low complete ya ini kita coba ke pdf Oke Hai terus kita oke aja kita kasih file namenya Hai disini didi aja logo dari vektor styler hai 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 oke sudah jadi teman-teman inilah pengalaman pertama ya membuat logo di vektor styler semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 HaiPD Terima kasih.